Terima kasih telah menonton! Sama sekali gak bisa bahasa Indonesia? Sama sekali gak bisa. Sekarang kok udah paseng banget? Mungkin aku pintar. Kenapa kamu lebih memilih berkari di Indonesia daripada di negerimu sendiri? Karena di Indonesia lebih laku akunya. Berarti rata-rata orang Jepang yang datang ke Indonesia nyari kerjaan karena di sononya gak laku. Iya betul. Di sini mereka jadi artis, di sana tidak dianggap. Iya bener. Misalnya kalau di sini aku di bandara. Dih, haruka, haruka gitu kan. Kalau di Jepang aku sampai gini-gini. Siapa ini? Siapa? Orang gak tahu dan gak peduli. Enggak. Kenta juga gitu di Jepang? Iya. Sama. Eh, halo! Sama, jadi kalau kita di jalan-jalan di Jepang gak ada yang tahu apa kita. Kayak orang biasa berarti kalau di Jepang. Kalau di sini orang ngejam ya. Iya. Nah sekarang kita mau ngobrol tentang keluarganya Haruka. Haruka, tangan gak sih kamu sama ibu? Kalau ibu iya, bapak iya, keluarga iya. Berarti kapan kamu terakhir ketemu sama mereka? Ke Jepang. Ke Jepang sih dua minggu kemarin. Dua minggu kemarin. Oh dua minggu kemarin baru ketemu? Iya ketemu nenek tapi. Aku sempet baca Haruka kayaknya waktu itu Haruka di sosmed sempet ceritain juga kan. Haruka berarti memang dari kecil tinggal berdua sama nenek. Nenek sama kakak, ade sama kakak. Oh berarti kamu sama? Aku anak nenek. Aku anak nenek. Jadi gak tinggal sama orang tua dari kecil? Enggak. Jadinya kayak nenek tuh ya kayak sebagai ibu sama sebagai bapak lah. Wah. Oh gitu. Jadi kadang galak, kadang baik. Berubah-berubah ya Haruka. Nenek kamu siapa namanya? Namanya Yoko. Sekarang masih ada. Masih ada. Kalau ibu kamu siapa namanya? Ibu aku gak tau namanya. Hah? Aku gak tau namanya ibunya. Malah tau sih. Karena kamu dari kecil emang udah diurus nenek? Iya. Tapi nenek sempet cerita gak kalau Haruka itu punya ibu, punya bapak gitu? Iya dong. Kalau bapaknya sih aku kadang ketemu. Karena emang neneknya dari bapaknya kan. Oh jadi nenek dari bapaknya. Oh jadi nenek itu orang tua. Bapak. Kalau sama ibu sendiri kamu udah lama banget gak ketemu? Udah dari umur 3 tahun mungkin. Tapi sekarang masih ada ibu? Ada kayaknya. Oh karena Haruka dari kecil itu. Sama nenek. Sama nenek. Berarti papa kamu sama ibu kamu bisa? Iya terus papanya juga kayak sibuk kerja dan emang banyak urus sendiri gitu. Jadinya aku emang tinggal sama nenek. Jadi sama papa juga aku gak pernah tinggal bareng. Tapi kalau papa masih ketemu. Misalnya kalau satu tahun sekali ketemu gitu. Iya. Waktu sama nenek apa sih yang paling berkesan selama kamu diurus nenek? Kalau nenek ya kadang galak. Kadang baik ya. Maksudnya kayak nenek itu kayak keliatannya sih kayak baik gitu. Dan ya namanya cewek ya. Keliatnya kayak bagus lah gitu. Tapi kalau galak tuh. Galak banget? Iya sampai kayak temannya pulang. Waktu itu aku dimarahin di rumah. Lagi main sama teman-teman. Temannya semua pulang. Katanya galak katanya gitu. Oh temen Haruka pada pulang gara-gara nenek galak. Kenapa kamu ngerain? Enggak ngakal sih sebenarnya. Cuman gue tau deh dia juga suka marah-marah. Karena sayang mungkin Haruka. Karena kadang apalagi seorang nenek harus dia bertindak sebagai ibu, sebagai ayah. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita aja yang orang tua lengkap ya. Ibu ada, ayah ada. Masih kewalahan ngurusin anak gitu. Apalagi ini seorang nenek gitu. Dia harus jadi ayah, jadi ibu, jadi kakak, jadi segala macem buat Haruka luar biasa. Haruka ada keinginan gak? Untuk ketemulah sama ibu, berkumpul lagi sama ini. Bareng-bareng gitu. Sebenarnya sih kalo mungkin umurnya juga aku udah 27 tahun kak. Jadi sebenarnya ya kalo gak ketemu juga ya udahlah gitu. Karena emang dari kecil gak ada. Jadi udah biasa gitu. Jadi kalo misalnya kalo kumpul sama ibu lagi, misalnya yang ketemu lagi, aku juga bingung pasti kayak. Karena kamu udah gede banget ya. Tapi kamu tau wajahnya ada fotonya? Enggak ada. Kamu yang belum pernah liat fotonya? Enggak. Kamu belum pernah liat fotonya, belum pernah liat sosok ibu kamu. Maka yang gak tau, jadi kalo emang misalnya kalo tiba-tiba datang sekarang. Terus ketemu tuh kayak gimana gitu gak? Canggung. Canggung ya. Tapi nenek kamu pernah cerita gak kalo kamu tuh ada ibu namanya ini, tinggalnya disini? Enggak sih. Oh iya malah nenek malah. Dari kecil emang gak cerita. Nah Haruka, jadi ini menyambung tentang ibu kamu. Gue sih salut sama tim keluarga Receh. Kita pengen ngasih surprise untuk kamu. Ini sebuah perjuangan yang berat dari tim untuk menghadirkan sosok ini. Karena ini pasti akan membuat kamu kaget. Kita hadirkan seseorang yang udah lama gak pernah ketemu sama Haruka. Ini dia ibu dari Haruka. Ya. 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 Ya ya. Ya ya. Ya 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 ya. Oh, God.